assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya dengan aku di channel youtube mbak ning temen temen hari ini kita masak simple lagi disini aku punya 200 gram udang ini seger banget ya dan udangnya ini temen temen ini akan kita goreng simple aja dan ini juga salah satu favorit anak aku ya karena udangnya garing crunchy tapi dalamnya tetap lembut nah langsung saja yuk temen temen ikutin videonya sampai selesai semoga kalian suka ya dan semoga video ini juga bisa bermanfaat langkah pertama ini udang yang sudah kita bersihkan dan kita buang bagian ujung kepalanya yang lancip kita taburi dengan 1.4 sendok teh garam kemudian aku juga tambahkan 1.4 sendok teh kaldu bubuk 1.4 sendok teh merica bubuk atau lada bubuk kemudian aku juga tambahkan dengan setengah butir jeniper atau jeruk tipis peras kita peraskan aja seperti ini temen temen ini secukupnya saja ya sebenarnya kemudian ini kita aduk sampai semuanya tercampur rata nah ini sudah tercampur rata ya temen temen selanjutnya ini agar nanti dia lebih crunchy lebih kering lagi aku mau tambahkan dengan tepung maizena kurang lebih 1.5 sendok makan jadi untuk tepung maizena ini disesuaikan ya dengan jumlah banyaknya udang kemudian ini selanjutnya kita aduk-aduk sampai tercampur rata ya temen temen semua udangnya dengan bubu dan juga tepungnya oke ini sudah tercampur rata ini kita marinasi atau kita diamkan dulu ya kurang lebih 5-10 menit supaya bumbunya ini meresap nah sambil nunggu udangnya dimarinasi kita siapkan dulu minyaknya ya temen temen ini aku mau panaskan minyak aku pakai wajan dari stand cookware ini enak banget temen temen anti lengket dan untuk satu paketnya ini harganya lumayan terjangkau ya kualitasnya pun juga bagus banget sudah kualitas Jerman jadi jangan ragu-ragu ya jika kalian pengen samaan kalian bisa klik link pembeliannya di kolom deskripsi aku nah ini minyaknya sudah panas temen temen selanjutnya kita langsung aja goreng udang yang sudah kita marinasi tadi untuk tips gorengnya ini supaya hasilnya lebih maksimal kita harus pakai minyak yang panas dan juga jangan terlalu banyak ya jadi ini aku mau dua kali goreng aja biar nanti si udangnya itu bisa mateng sempurna kriuk tapi nanti dalamnya itu dia masih lembut ya nah jangan lupa juga untuk dibalik ya temen temen supaya matengnya ini merata dan nanti udangnya bisa kriuk ini setelah kita balik kita goreng lagi sampai udangnya benar-benar mateng ya nah ini udangnya sudah mateng ya temen temen warnanya juga sudah cantik banget dia sudah ringan sudah garing banget dan ini sudah siap untuk kita angkat kemudian kita tiriskan nah setelah itu kita lanjut ya kita goreng lagi sisa udangnya sampai selesai oke temen temen ini gorengan yang kedua udangnya alhamdulillah sudah mateng jadi sudah mateng semua ya selanjutnya ini sudah siap untuk kita tiriskan dan kita sajikan nah bagaimana temen temen gampang sekali kan cara membuatnya ini praktis banget ya ini garing enak gurih dalamnya juga masih lembut jadi ini recommended banget bagi kalian untuk coba di rumah oke sekian dulu video dari aku kali ini temen temen semoga kalian suka ya dan semoga video ini juga bisa bermanfaat jangan lupa subscribe like dan share juga video aku ini ke seluruh media sosial kalian semua ya agar kalian juga bisa berbagi manfaat dari video aku ini terima kasih sudah menonton sampai selesai jangan lupa ya untuk tetap bersemangat tetap berfikiran positif dan sampai jumpa di video banding selanjutnya bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye